Tokoh Pemuda Maluku mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 mendatang. Hal itu dilakukan saat peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Bekasi, Jawa Barat. Deklarasi dukungan disampaikan Umar Kei, Ketua Front Pemuda Muslim Maluku, sebagai bentuk syukur atas kebebasan dirinya setelah menjalani masa hukuman akibat kasus penyalahguna nakoba di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Selain mengajak anggota rumah yang tersebar di Indonesia untuk mendukung Anies Baswedan maju sebagai presiden pada kontestasi pemilihan presiden 2024, Umar Kei juga mengimbau warga Maluku, khususnya Kepulauan Kei, untuk mendukung Anies Baswedan menjadi presiden. Dukungan terhadap Anies Baswedan diberikan karena Anies sosok pemimpin yang berkomitmen terlebih dalam memberikan lapangan pekerjaan dan beasiswa terhadap pemuda Maluku saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Saya ulang lagi bahwa saya pasti dukung Anies. Allah Akbar! Mungkin itu, saya tidak minta kepada teman-teman korbas yang lain untuk harus ikut saya beli Pak Anies. Tapi saya hanya mau bilang bahwa hari ini...